Jadi rencananya nih, besok Gue mau ngajak lu Kita akan nyulik anak Pak RT Sebagai daya tarik Agar Pak RT Perhatiannya betul-betul tertuju sama lu Lu harus pasang susuk di jempol kaki yang cantengan Iya, tertarik dia Dan nanti, ketika Pak RT udah mulai keluar rumah Dan udah mulai tertarik ngeliat lu nih bang Sebagai pengemis Yang pertama kali harus lu lakuin di saat itu Adalah cium kening Bu RT Ya biar Pak RTnya terharu nanti bang Lanca Camilla lebih suka aku bawa mobil pelan Apa ngebut? Ya sedang-sedang aja yang penting selamat Yaudah aku ngebut aja Tapi tenang aja, tenang Aku tuh bisa ngebedain Mana bawa penumpang, mana bawa calon istri Mana bawa penumpang, mana bawa calon istri Harusnya aku yang disana Jampingimu Dan bukan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up lor? Ya ayyuhan nabi Wal kautabu turri Ya ayyuhan nabi Wal kautabu turri Enta imamul hadara Sultanuhul ghaibi Enta imamul hadara Ilahana ilahana Ajzill lana Adha'ana Ilahana ilahana Ajzill lana Adha'ana Wagfir lana Zulubana Washirah lana Sudurana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ghafir lana Zulubana Washirah lana Sudurana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini Kembali lagi kita ada di tayangan video Prank Taksi Online Salawat Yang belakangan ini sudah mulai lancar Karena event manggungnya sudah mulai Tidak terlalu padat Tidak pagi malam-pagi malam Jadi paginya aku bisa bikin video Dan malamnya baru ngisi pengajian Nah teman-teman semua Sebelum video dimulai Aku kembali mengingatkan kalian Bagi yang mau memiliki topi seperti aku ini Topi terompah Topi sendalnya Nabi Muhammad SAW Kalian bisa langsung dapetin merchandise ini Di Gus Aldi Store Kalian bisa follow Instagram Atau kalian bisa langsung WL ke nomor yang ada di bawah Dan pesen langsung Sebanyak-banyaknya Kalau beli jangan satu Beliin tetangga Beliin saudara Beliin suami Beliin istri Biar aku laris guys Juga buat kalian yang belum follow Instagram aku Silahkan follow Instagram aku Di At Aldi underscore AR Bagi kalian yang mau ngundang acara Kalau kalian ada event Mau ngundang aku untuk baca salawat Kalian bisa langsung WRTin kalian Bahwa Semua takdir Allah itu baik guys Kenapa begitu? Contoh Kalau kita sakit Ada orang yang ngeluh Atas penyakitnya Ya Allah Dosa apa saya? Lebih banget Ya Allah Kenapa saya diberikan sakit? Sakit ini gak enak Menderita Kalian tahu gak? Takdir Allah selalu baik Ketika Sakit menimpa kita Tapi kebahagiaan Buat tenaga medis Kenapa? Karena ketika kita datang ke dokter Atau kita Berobat Itu kita bayar ke dokter Itu artinya Kita membuka Rezeki yang baru Rezeki yang Lancar Untuk para tenaga medis Artinya sakit kita itu Sebetulnya takdir baik Dari Allah Untuk makhluknya yang lain Juga takdir baik Bagi kita Untuk pengampunan dosa kita Ada juga teman-teman Yang mengeluh Mobil saya kok rusak mulu Ya dibawa ke bengkel mulu Motor saya rusak mulu Dibawa ke bengkel mulu Oke Motor kita ketika rusak Mungkin kita merasa Itu sebuah takdir yang buruk Tapi ketahui lah Itu takdir yang baik Buat tenaga bengkel guys Buat montir Buat mekanik Yang mereka benerin motor kita Dan akhirnya kita harus Bayar kepada mereka Itu rezeki buat mereka Artinya semua takdir Allah Itu baik Ketika kita diberikan musibah Maka di sisi lain Ada orang yang beruntung Atas musibah kita itu Artinya Allah itu Maha adil Kalau kita bisa melihat Sesuatu dengan Positive thinking semuanya Dan ketahuilah Orang yang berbahagia Orang yang beruntung Adalah mereka Yang bisa melihat Kebahagiaan orang lain Lalu mereka ikut Dalam kebahagiaan itu Jadi kalau kalian sakit Dan kalian melihat dokter Mendapatkan rezeki Atas sakitnya kalian Kalian harus ikut bahagia Mudah-mudahan Prasangka yang baik itu Bisa mengundang takdir Baik Allah yang lainnya Untuk kita semua Oke aku gak berlama-lama Mudah-mudahan Tauhsia singkat ini Bermanfaat buat kalian semua Dan selalu berhusnuzon Pada semua takdir Yang Allah pilihkan Buat kita Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirma Ya Prasangka kita Allah itu bersama Dengan prasangka kita Kalau prasangkanya baik Insya Allah Takdirnya juga akan baik Mudah-mudahan Kita semua selalu Diberikan takdir yang baik Takdir yang membuat kita Menjadi hamba yang bersyukur Amin Nah guys Kita udah dapet target Alhamdulillah nih Agak cepet ya Baru keluar rumah Aku udah langsung Dapet target Mudah-mudahan ini Cantik dan baik Dan orangnya Gak marah-marah Ketika aku prank nanti Dikanakan posisinya Agak jauh Jadi aku off camera dulu Dan nanti Kita akan lanjut lagi Ketika udah ada orangnya Oke teman-teman semua Kita udah sampai Di titik jemputnya Mudah-mudahan Targetnya baik Dan gak marah-marah guys Kita tunggu orangnya Sementara lagi Oke guys Orangnya udah sampai Kita akan langsung Jemput aja Mbak Mbak Mila Silahkan Mbak Bisa ya Oh iya Ini kursinya Masih kotor Mbak Kemarin ketumpahan Ini minyak angin ribut Mbak di depan lo Apa ya Maaf nih Mbak Aduh silahkan Silahkan Aduh jadi ini nih Belum aku bersihin Soalnya lupa Tutup dulu ya Seat beltnya Mbak Oke Sama ini Mbak Kalau di taksi online aku Biasanya Aku tuh ngajak penumpang aku Untuk baca doa dulu Jadi Mbak ikutin aku baca doanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Wa mursaha Wa mursaha Illa rabbi Illa rabbi Lagufurur rahim Lagufurur rahim Subhanal ladzi Subhanal ladzi Surah ala adzah Surah ala adzah Wa makunnah Wa makunnah Lahu mukrinin Lahu mukrinin Wa innah Wa innah Illa rabbi Illa rabbi Illa rabbi Lamung kolibun Lamung kolibun Amin Udah-udahan Lancar ya Enak ya Tadi dipandu gitu Kayak aku nge-mamin rumah tangga Lanjut ya Jalan ya Oke Mbaknya Dari tadi Nungguin aku lama gak? Oh enggak sih Sambil duduk aja Emang ada tempat duduk? Enggak lihat Eh tapi mbak Itu Oh itu bebas ya Itu kalau bisa mbak Jangan lagi-lagi duduk di tempat itu Soalnya Enggak baik banget Soalnya mbak itu Lebih cocok duduk sama aku di Pelaminan Soalnya mbak itu Lebih cocok duduk sama aku di Pelaminan Aku tak bahagia Melihat kau bahagia Jengannya Aku terluka Oh my god Amba Siapa yang namanya itu? Mbak Mila Mbak Mila Mbak Mila Mbak Mila ini asli Karawang? Iya Oh asli Karawang Aku mau nanya Udah pernah ke Lombok belum? Belum pernah ya? Yaudah Besok kita ke Lombok aja ya? Ya bulan madu kan tak sore kita nikah Ya bulan madu kan tak sore kita nikah Aku terluka Melihat kau beresrahan Dengannya Ku tak bahagia Amba Mila Mbak Mila lebih suka aku bawa mobil pelan Apa ngebut? Ya sedang-sedang aja yang penting selama Yaudah aku ngebut aja Aduh Aku tenang aja Aku tuh bisa ngebedain Mana bawa penumpang Mana bawa calon istri Aku tuh bisa ngebedain Mana bawa penumpang Mana bawa calon istri Harusnya aku yang disana Jampingimu Dan bukan dia Mbak Mila Ini aku mau izin telfonnya sebentar ya Ini Arjen nih Dari abang aku Bentar gak apa-apa ya? Bentar Pake set kok Halo Assalamualaikum Abang Apa kabar lu? Alhamdulillah Eh lu masih Nih bang Doyan malakin anak yatim Astagfirullahaladzidak Lu anak yatim Dipalak-palak Udah kesian gak punya bapak Bang bang Lu mau lu? Nanti lu lagi malak Anak yatim lu Bisa lu dikutuk lu Jadi keset panti pijat Macem lu mana? Iya, 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 iya Eh bang Iya Ini udah lama nih Gue pengen ngajak lu Tentang hobi yang kita Jarang lakuin nih Jadi rencananya nih Besok Besok banget nih Gue mau ngajak lu Untuk nostalgia Kita akan nyulik Anak Pak RT Gimana? Oke gak? Sip Nah sebelum kita mulai Menculik besok bang Ada beberapa Rencana yang harus Gue jelasin ke lu ini Supaya culikan kita ini Berhasil Supaya kita bisa Bawa pulang Anak gadis PRT Iya Ini yang pertama nih Besok sebelum lu Berangkat nyulik Ketika lu bangun tidur Hal pertama yang harus Lu lakuin Adalah lu cuci muka Pake sabun bekas cebok Supaya wajah lu Kelihatan jujur Yang kedua Lu harus punya niat Yang tulus Sebagai penculik Ya Bang Iya Jadi ketika kita Hendak menculik Kita harus baca doa dulu Nah gue Perintahin sama lu Ketika lu Mau berangkat penculik Lu harus baca doa Dari mulai doa makan Sampai doa Gue sipin RT Lu baca Biar lancarin Culik bang Nah ketika Hendak kita menculik Anak gadis PRT Yang pertama harus kita lakukan Adalah mengalihkan Perhatian PRT Ini udah pasti Iya Jadi nanti Tugas lu Adalah Menyamar sebagai Pengemis bang Yang akan minta Sumbangan ke Pak RT Ya kan RT kan Biasanya diminta sumbang Tapi Sebagai daya tarik Agar Pak RT Perhatiannya Betul-betul tertuju Sama lu Lu harus pasang susuk Di jempol kaki Yang catengan Ya tertarik Dia Oke gak Dan nanti Ketika Pak RT Udah mulai keluar rumah Dan udah mulai tertarik Ngeliat lu nih bang Sebagai pengemis Yang pertama kali harus Lu lakuin Di saat itu Adalah cium kening Bu RT Ya biar Pak RT nya terharu Nanti bang Lancar kita jelit Dan yang kedua Yang perlu kita lakukan Setelah perhatian Pak RT Teralihkan Adalah kita harus Cuci muka bang Cuci muka Biar mata kita jernih Jangan sampai kita lagi Nyulik Mata kita kelilipan Nah setelah Si anak gadis Pak RT ini Berhasil kita culik Berikutnya Kita akan minta Tebusan Kepada Pak RT Yang nilai Tebusan ini Bisa membuat kita Kebeli lumba-lumba Yang pake behel gigi Gimana Mantep gak Udah mulut aja Kata gue juga Yaudah bang Intinya Kita harus sama-sama nih Kita harus kompak Dan istiqomah Mewujudkan cita-cita kita Menabung duit haram Gimana Jangan Kayak dulu Kita miara tuyul Tuyul Kalo disuruh kerja Pulang gak pernah Bawa duit Sampe tuh tuyul pernah Saya ajak Bu Hasabah bang Eh tuyul yang Bu Diman Kesini kamu Kenapa Eh kenapa Kamu Kalo disuruh kerja Gak pernah berhasil Nyuri duit Wah itu tuyul Itu tuyul Ternyata Eh ternyata bang Itu tuyul jawab Katanya Saya tuh Pak Majikan Kalo udah gede Pengen jadi baimu Rajin sedekat Tuyul begini Gawat bang Sombong amat Yaudah bang Ini udah dulu Teleponnya ya Ya gue masih sibuk Soalnya Ini aja ntar sore Ini gue ada acara Gue mau ngantar Bini gue Ngambil sertifikat debus Kalau dimasak Paku Mungkin bang Jadi mah heran gue Iya Hah ini juga gue masih nyetir bang Ini lagi di jalan ini Iya Gue mau nganter ini Pelatih sirkus Ngelatih duyuk Hah Gitu aja bang ya Oke deh bang Ayo Assalamualaikum Wah lama nih mbak Oh iya mbak Di taksi online aku Aku juga biasanya Menghibur Penumpang-penumpang aku Pakai lagu-lagu mbak Jadi aku tuh bisa nyanyi Kata teman-teman aku juga Suara aku bagus banget Dulu tuh aku Pernah ikut lomba nyanyi mbak Di RT tapi Di RT aku pernah ikut lomba nyanyi Terus aku juara Jadi yang ikut bertiga Aku juara tiga Iya jadi Suara aku tuh Udah yang lang Udah teruji banget Gitu Ini aku mau nyanyi Satu dua lagu boleh 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 Ini lagu kenangan Aku dulu Sama mantan aku Boleh 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 Tentang dirinya Tentang dirinya Hati banget Semakin aku mencoba Bayangmu semakin Nyata merasuk hingga kejiwa Tuhan tolonglah diriku ini juga tadi kayaknya apa teman gitarnya agak fales ini pas direkam jadi karakter vokal aku nggak keluar nggak sinkron sama musik gitu karena akustiknya kalau suara aku udah bagus karena lagi teman-teman aku aku tuh katanya nggak cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia mereka karena kalau melihat muka aku Arab banget tikungan aku dari smirban gitu aku tuh lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab aku mau nyanyi lagu-lagu nggak apa-apa ya sekali lagi nggak apa-apa ya terhibur banget tadi ngerti masih nyanyi lagu-lagu-lagu a few moments later ya 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 selamat menikmati 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 ini bikisan dari channel youtube aku namanya Gus Aldi Store jadi ini produk aku juga diterima Mbak Mila semoga bermanfaat ya dipakai mungkin bukan apa-apa tapi mudah-mudahan bisa disukai sama Mbak Mila oh iya Mbak Mila ada ada Instagram ada aku boleh tahu Instagramnya namanya siapa mbak Instagramnya Mil Z H R A Mila Nah Zin fellow ya nanti diterima ya untuk jadi suami ini bertengah lagi kita nyampe mah aku mau nanya kesan-kesan dong tadi selama di prank aku Aduh, Risi, terus takut, takut, soalnya kan tadi kayak bilang diculik, oh iya, aduh, nyulik anak Pak RT, iya, Risi aja, terus pengen buruk keluar gitu, buruk-buruk keluar, jangan lompat, takut gitu, terus, eh, jadi kayak baper, Pantasan minta nambah ya, selalu waktu ya, Mbak Mila, ini makasih banyak, karena udah gak marah-marah di prank aku, nanti kita berhentinya di depan ya, nanti kasih tau aku tempat berhentinya gitu, dan aku kan gak pernah tau juga isi hati kamu gimana buat aku, berkabar lagi nanti di DM Instagram, semoga jadi saudara terus selamanya Mbak Mila ya, Salam, salam buat Mama Papa ya, yang akan jadi Mama Papa ku juga, hati-hati di jalan, iya, terima kasih ya, aku yang hati-hati di jalan, insya Allah, baik Mbak Mila, sehat selalu, pokoknya berkabar lagi di DM, aku buka ya, iya, makasih, iya, mau apa, itu minumnya mungkin, oh iya, iya, iya mbak, alai, waalaikumsalam, hati-hati mbak ya, iya, iya, Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Mila, orangnya manis dan baik banget, dia gak marah-marah dan santun banget, ngomongnya pelan, lemah-lembut, insya Allah, cocok banget jadi bini, sampai jumpa di video berikutnya, Assalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb